Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kesang Pangharep, ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Pengumuman Kesang Pangharep menjadi Ketua Umum PSI itu disampaikan dalam acara Kopi Darat Nasional atau KopDarnas yang digelar di Jakarta Teater, Jakarta Pusat, Senin 25 September 2023. Kesang diketahui ditunjuk sebagai Ketua Umum PSI setelah dua hari resmi menjadi anggota. Pasalnya, Kesang resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September 2023 lalu. Bergabungnya Kesang Pangharep ke PSI ditandai dengan penyerahan secara simbolik Kartu Tanda Anggota atau KTA atau Friendship Card PSI oleh Giringganesa. Kesang menerima KTA PSI itu di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjar Sari, Kota Solo, Jawa Tengah. Kini, setelah resmi menjadi Ketua Umum PSI, Kesang mengakui penunjukannya itu sebagai hak istimewa atau privilege-nya sebagai anak dari Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan Kesang saat ditanya mengenai penunjukannya sebagai Ketua Umum PSI yang dinilai terlalu cepat. Kesang pun kembali mengamini jika pertunjukannya sebagai Ketua Umum PSI dianggap bagian dari privilege. Sementara itu, peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyoroti arah politik Jokowi di Pilpres 2024 setelah Kesang menjadi Ketua Umum PSI. Menurutnya, misteri arah politik Jokowi itu bisa terbaca dari keputusan Kesang terhadap bakal calon presiden atau capres yang akan didukung. Bawono mengatakan sikap politik Kesang dan PSI patut dinantikan. Apakah mereka akan mendukung Ganjar Pranowo yang merupakan bakal capres dari PDIP, atau Prabowo Subianto yang merupakan bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju? Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar masing pos. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.